Supirangkot di Bandar Lampung berharap pemerintah segera membuat perda penyesuaian tarif. Hal ini menyikapi kenaikan harga BBM, subsidi jenis Pertalite, Pertamax, dan juga Solar. Harga BBM subsidi jenis Pertalite sendiri sebelumnya di harga Rp7.650 per liternya, kini menjadi Rp10.000 per liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Huri Agustoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Oke, terima kasih rekan Firda bisa kami laporkan. Memang benar ya, terjadi keluhan dari sejumlah supirangkot yang ada di Bandar Lampung, di mana belum ada kenaikan tarif resmi dari pemerintah atau perda yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif. Nah, para supirangkot ini sendiri di Bandar Lampung untuk tarifangkot yang sebelumnya Rp4.000, ini masih bertahan di angka Rp4.000 untuk penumpang umum, sedangkan untuk penumpang anak sekolah itu dihargai dengan Rp2.000, Rp2.000 untuk tarifangkotnya. Nah, sebagian daripada supirangkot itu sendiri menyatakan memang belum ada menaikan tarif secara resmi, akan tetapi sebagian juga yang lainnya telah menaikan tarif angkot secara mandiri, karena memang mereka mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga BBM ini. Pasalnya memang mereka harus menyetorkan hasil daripada kerja mereka kepada pemilik angkotnya. Nah, ada pun setorannya berjumlah Rp70.000 per hari, sedangkan pendapatan mereka hanya berpisah sekitar Rp150.000 sampai Rp170.000 per hari. Nah, dari supirangkot ini sendiri mengharapkan ya adanya perda dari pemerintah, ataupun baik itu pemerintah kota ataupun pemerintah pemerintah, baik itu juga dari pemerintah pusat untuk penyesuaian harga terkait atau penyesuaian harga untuk mengenai tarif angkot yang ada di Bandar Lampung ini sendiri. Demikian Rekan Virga. Ya, baik. Terima kasih Rekan Hurih dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akhirnya kami tampilkan tribunan suwancara dari salah seorang sopir angkot, yakni bernama Jajat. Berikut liputan yang tukar Anda. Ini namanya siapa, Pak? Jajat. Jajat. Nah, ini sopir angkot dari jurusan mana nih, Pak? Garuntang, Tanjung Karang. Garuntang, Tanjung Karang. Nah, ini kan sekarang harga BBM sudah naik nih, Pak. Pertalat khususnya ya. Abang, isinya BBM apa, Bang? Pertalat. Pertalat. Nah, sejauh ini gimana, Bang? Untuk tarif sudah ada perubahan nih, belum, Bang? Ya, mau nggak mau kita naikin sendiri, Bang. Ini sekarang udah dinaikin sendiri? Kalau kita nggak naikin, ya kita nggak dapat apa-apa, Bang. Oke. Jadi, sebelumnya harganya berapa ini, Bang? Rp4.000, Rp2.000. Keumum Rp4.000, anak sekolah Rp2.000. Sekarang kita, keumum kita pintain Rp5.000, anak sekolah Rp3.000. Oke, jadi, tapi ini belum merata, tapi secara resmi memang belum naikin, Bang, ya. Cuma ini rata-rata udah mulai naikin atau belum, Bang? Udah rata. Karena tadi saya nanya dari jurusan Keluk Betung itu belum dinaikin, katanya. Tapi rata-rata udah kebanyakan dinaikin. Oh, udah pandai naik juga ya, Bang, ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.